Rekamah tersebut Pemuat adegan yang kurang lebih Dimana korban ini Dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 karun Sedangkan untuk nanti detailnya Kami akan Sampaikan lebih lanjut Mungkin nanti minggu depan Kami akan menyertakan Tim daripada Analisis digital dari Kuslapor Termasuk tim dari Kedokteran Kurensi Kapan Saudara YA adalah Karena yang bersangkutan Patut disangka atau diduga Melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap anak Kemudian dilapis juga dengan Pasal Pembunuhan Kemudian dilapis juga dengan pasal Pembunuhan berencana Dan juga pasal Karena lainnya menyebabkan orang meninggal dunia Bagaimana di laporan polisi awal Jadi Polisi masih mendalami Dan mengumpulkan terus Fakta-fakta Barang bukti Dalam rangka Pemenuhan alat bukti Aku hari Kamis datang ke sini Tadi juga aku udah liat Di TV-nya dari awal Sampai hari Gitu ya Gak mungkin lah Aku tega gitu Diam aja Anak aku tuh meninggal loh Bukan koma Bukan cuma cacat Bukan cuma sakit Jadi gak mungkin Seorang ibu tuh Diam aja Anaknya dipikulin Jadi Ya Mohon pengertian ya Untuk semua Bukan berarti aku tuh nutupin Tapi aku tuh Mau proses ini berjalan lancar Tanpa harus aku cuap-cuap Dimanapun Berarti tuh pertama kalinya Kata Mara melihat CCTV Hari ini Setelah semuanya juga liat Jadi Memang sama-sama liat Ya sih ada yang nyangka Gak mungkin ada yang nyangka Tapi sekarang kita mau tahu Apa mungkin Tapi tidak melihat Kecurigaan selama ini Selama kali kamu berteman Baik dengan dia Ya Itu bukan kelakuan manusia sih Sangat-sangat Kelakuan mungkin manusia pulba Atau binatang Oke Dan maaf Kau pake masker sekarang Karena Membuat kesanahan emosi Masih Masih Saya akan terus Saya terus akan berjuang Demi masanya Yang pasti Tadi Informasi dari penyidik Ya Saya imita sih Seadil-adilnya Seberat-berat Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media Streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya